Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan moda dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama dengan Jemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan moda Yang tentunya kali ini semakin menegangkan Nah sahabat Mimin yang dimana di episode kali ini tangisan sedih pun telah Kinan peluangkan pada saat ini ya Ketika dirinya berada di jeruji besi Kinan yang pasrah dengan keadaannya pun dia tak bisa berbuat apa-apa selain berharap kepada sang suami agar dirinya berhasil dibebaskan Abimana dan juga David berserta pengacaranya pun akan tetap berjuang bagaimana caranya agar Kinan bisa bebas dari sini Namun sangat disayangkanlah saja ya guys Sampai detik ini mereka masih belum bisa mengecek CCTV yang ada di pila itu dan siapa penyebab pembunuhan ini Yang sangat disayangkan sekali Kinan tidak bersalah namun harus mengalami nasib yang seperti ini Bahkan dia pun harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang tidak pernah dia lakukan Lagi-lagi saat ini si Renon juga sedang berusaha untuk melenyapkan si Anita Karena dirinya sangat begitu takut jika segala sesuatunya akan terungkap Di sisi lain Kinan yang memikirkan nafsibnya saat ini bahkan memikirkan Nayaka di rumah Dia pun nampak begitu lemah ya guys Sehingga Kinan pun harus pingsan ketika berada di jeruji besi Polisi pun yang mengetahui bahwa Kinan yang sudah tergeletak Dia pun langsung saja membawa Kinan ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan apa yang sebenarnya terjadi Sehingga membuat Kinan tipingsan begitu saja Setelah Kinan dibawa ke rumah sakit Polisi pun langsung saja menelpon Abimana Dan memberi tahu tentang keadaan dan juga kondisi Kinan Sehingga tentu saja membuat Abimana nampak begitu terkejut dan juga sob Mendengar apa yang dikatakan oleh polisi tersebut ya guys Abimana pun langsung saja bergegas menuju ke rumah sakit Untuk melihat keadaan dari Kinan ini Sesampainya disana Kinan pun langsung saja menangis yang sudah sadar Dan dia pun mengungkapkan rasa ketakutannya kepada Abimana Dia takut jika dirinya akan dipenjara selama-lamanya Tentu saja Abimana yang sangat begitu mencintai Kinanti Dia mengatakan kepada Kinan bahwa tidak akan pernah mungkin Jika dirinya akan selamanya berada di penjara Nah sahabat mimin, dengkaman tangan Abimana disini sangat menguatkan Kinan ya Yang tentunya separuh jiwa Abimana pun telah hilang ketika melihat istrinya Harus berada di jeruji besi Bahkan saat ini kondisi Kinan sedang tidak baik-baik saja Kinan pun tidak bisa berharap banyak Yang jelas dia selalu saja berdoa dan berharap kepada Abimana Agar dirinya bisa diselamatkan Nah sahabat mimin, ketika Kinan pingsan Akankah Kinan nantinya secepatnya pulih dengan kondisi dan juga keadanya saat ini Ataukah Kinanti pingsan karena dirinya tengah hamil ya Karena pada waktu itu Kinan pun sempat pusing dan juga mual Namun kita pun tidak tahu apa yang menyebabkan Kinanti seperti ini